Dan pemirsa, pencegahan penyebaran virus corona dilakukan di seluruh pintu masuk di tanah air, baik udara, darat, hingga laut. Seperti di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, pihak pelabuhan menggelar simulasi penanganan penderita virus corona dari atas kapal. Sejumlah tenaga medis berpakaian baju pelindung virus memasuki kapal yang sedang bersandar di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar. Misi tim medis adalah mengevakuasi seorang kru kapal yang diduga terinfeksi virus corona untuk dibawa ke rumah sakit. Sesaat kemudian, tim evakuasi menandu seorang pria dan langsung dimasukkan ke dalam kotak isolasi. Evakuasi pasien diakhiri dengan penyemprotan desinfektan ke seluruh tubuh tim medis. Simulasi penanganan virus corona di Pelabuhan Makassar digelar sebagai upaya mencegah virus COVID-19 masuk dari pintu pelabuhan. Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar melayani kapal penumpang dan juga menyediakan terminal penumpang. Rencananya salah satu kapal pesiar Australia hendak berlabuh di pelabuhan ini. Kapal pesiar MS Coral Adventure sebelumnya pernah ditolak bersandar di beberapa kota Indonesia. Namun Pemkot Makassar mengizinkan kapal pesiar tersebut untuk bersandar dengan syarat harus mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Andi Dery, INews melaporkan.